Kemudian Jangan Selanjutnya untuk Istirahat Atau tidur Selepas makan sahur Ini kesalahan yang fatal Kebiasaan sering kita saksikan Mungkin ada di antara kita Mungkin istri Atau mungkin anak-anak kita Setelah sahur langsung tidur Kemudian Sholat Fajr Yang demikian Jangan Dibiarkan Harus kita nasihatkan Kenapa? Sebagai mana disipikan Bahwasannya sebelum tidur Jika melakukan aktivitas makan Hendaknya dia Melakukan gerakan Yaitu melangkahkan kaki dia 40 kali 50 kali 100 langkah 40 langkah 50 langkah Atau 100 langkah 100 langkah Dan disebutkan oleh Kedokteran Modern zaman sekarang Apa? Kejelekan Seseorang yang Selepas makan langsung Tidur Yang terjadi adalah Gula di dalam darah dia Naik sekitar 20% Subhanallah Dan yang berikutnya Juga Juga Hendaknya Makan Nabi memilih Nabi memilih kurma Begitu pula Ketika bayi baru lahir Nabi memilih kurma Untuk mentahnik bayi yang baru lahir Sebelum air susu Masuk dalam perut si bayi Ya subhanallah Dan jika lo Menjadi rutinitas Artinya tidak haram Tidak makruh Makanan-makanan yang Pedas Pait Atau masam Sah-sah saja Tetapi jika Anda Jadikan rutinitas Di antara efeknya adalah Akan membahayakan Liver Liver Dan limpa Jangan lupa Sebelum makan sahur Cuci tangan Karena Anda tidak tahu Di mana tangan Anda bermalam Mungkin di kemaluan Mungkin di Dubur Permisi Nabi s.a.w. Telah bersabda Dalam hadith Dari hadith Abu Hurairah Riwayat Bukhari dan Muslim Jika lo Salah seorang dari kalian Bangun dari tidur Maka jangan masukkan Tangannya dia ke dalam bejana Sampai kapan? Sampai dia mencuci tangannya Tiga kali Karena dia tidak tahu Di mana Kedua tangan dia Bermalam Assalamualaikum Barakalawaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya